Pacar sempurna, perilaku aneoso buat teman Kim Sejong melongo di Busines Proposal Busines Proposal menayangkan episode terbaru pada Senin 21 Maret Jelang tayang tim produksi drama SBS ini menghadirkan foto adegan terbaru milik pasangan utama Kim Sejong dan Aneosop yang pastinya akan sayang jika dilewatkan Sebelumnya, Sin Hari berbohong kepada teman-temannya bahwa dia punya pacar Hal itu menempatkan Sin Hari dalam situasi yang sulit di akhir episode terbaru Busines Proposal ketika teman-temannya meminta untuk bertemu dengan pacarnya Namun saat Sin Hari dengan Canggung mulai menjelaskan bahwa sang pacar tidak bersamanya, Kang Taimu tiba-tiba datang menyelamatkannya Bos ganteng itu masuk secara dramatis dan memperkenalkan dirinya sebagai kekasih Sin Hari Pada episode berikutnya Busines Proposal, Kang Taimu akan membuat transformasi spektakuler menjadi pacar impian Sin Hari Pria itu memberi Sin Hari kesempatan untuk pamer di depan teman-temannya saat mereka makan bersama Untuk membuat teman-temannya terjebak jemburu, Kang Taimu memainkan peran pacar palsu dengan sempurna, memberikan persona dan meningkatkan romansa Foto adegan terbaru memperlihatkan Kang Taimu mengeluarkan kartu kredit hitam tanpa batas untuk membayar makanan mereka Kang Taimu juga berbicara dengan penuh kasih kepada Sin Hari saat teman-temannya terlihat melongo iri Pria itu bahkan menangkap Sin Hari yang hampir terjatuh mirip seperti adegan-adegan romantis dalam film Produser Busines Proposal membocorkan Taimu yang pandai dalam segala hal dan memiliki motif tersembunyi akan mencurahkan seluruh hati dan jiwanya untuk memerankan peran pacar hari Pesona dari kedua Taimu yang tanpa malu-malu berpura-pura menjadi pacar hari dan An Yusuf yang dengan mulus menggambarkan sisi Taimu ini akan meledak Sementara itu, Busines Proposal hanya memiliki total 12 episode saja Drama ini sebelumnya berhasil mencatat rating melebihi 10% Fans kini sedang menantikan Kim Sejong dan An Yusuf menepati janji rating mereka untuk berduet original soundtrack Busines Proposal Terima kasih telah menonton!